Kurikulum pendidikan yang menjadi landasan pokok dalam pembelajaran nampaknya akan kembali dirombak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal tersebut bahkan menjadi arahan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Menanggapi positif wacana perombakan kurikulum pendidikan yang akan dievesienkan oleh Kemendikbud, salah satu pengajar SMP Kartika Wirabwana II Makassar, Yanisap Rudin, mengatakan, kebijakan untuk menyederhanakan kurikulum pendidikan dengan fokus pada mata pelajaran yang diwajibkan akan lebih mengefisienkan penerimaan siswa terhadap mata pelajaran, sehingga siswa nantinya tidak lagi mendapatkan beban untuk menguasai semua bidang mata pelajaran yang dinilai terlalu beragam. Alhamdulillah saya pikir bagus bincangannya itu, memang tidak perlu banyak mata pelajaran, tapi mata pelajaran itu fokus, sehingga anak-anak bisa mendalami. Selain itu guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tersebut menambahkan, salah satu contoh mata pelajaran bahasa Inggris yang nantinya akan lebih dipokuskan kepada sistem percakapan untuk tingkat SMP, menjadi sebuah inovasi baru agar para siswa dapat mengimplementasikan dan menguasai percakapan menggunakan bahasa internasional, yang di bahasa Inggris terutama dalam lingkungan sekolah. Beberapa hal yang akan menjadi sasaran utama perombakan kurikulum pendidikan nantinya, antara lain pelajaran bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, serta pendidikan karakter berbasis Pancasila dan agama yang akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah dasar, sedangkan untuk bahasa Inggris di tingkat SMP dan SMA dihapuskan, dan akan lebih fokus pada percakapan, bukan pada tata bahasa. Tredewanti, Pajar TV dan Pajar Radio, laporkan.